Tiga orang, sorry. Tiga orang kena narkoba. Tiga-tiganya ini kita semua nggak tahu lingkungan dia itu siapa, gitu. Karena itu MLE udah alumni ada tiga. Gua pikir itu memang lingkungan MLE. Hai, folks. Balik lagi di Founders Theory hari ini bareng Patrick Effendi. Hai. Halo. Gua kasih tepok tangan dulu karena background-nya IT. Tutradara juga. Pencipta lagu. Ini talentanya kalau di list terlalu banyak ini. Enggak lah. Tapi yang paling amazing adalah hari ini Indonesia nyetak sejarah ya. Indonesia keluarin pertama kali variety show yang script unscripted. Komedi Island Indonesia di prime. Di prime video, betul. Seru. Tapi coba ceritain dikit bro. Ya. Bro kan sutradaranya kan? Iya. Kenapa bisa kepikiran model begitu tuh? Sebenernya premisnya datangnya dari prime videonya. Jadi dia ada premis komedi island. Jadi ada satu pulau. Jadi ada delapan orang komedian atau artis ditaruh di sana dan dia harus menyelesaikan misi untuk bisa keluar dari pulau itu. Intinya itu gitu. Survival ya? Survival. Ada tiga negara Indonesia, Filipin, sama Thailand. Apa Thailandnya? Jadi ada tiga negara yang ngerjain gitu. Jadi kita dikasih premis itu dan kita boleh bikin cerita sendiri gitu. Jadi versinya Indonesia, versinya Thailand, dan Filipin semua beda-beda gitu. Makanya komedi island Indonesia. Kita yang pertama kali syuting dan terakhir kali keluar. Yang rilis. Thailand sama Filipin sudah rilis. Oke. Talent-talentnya ada Tora Sudiro. Ada Tora Sudiro, Cinta Laura, Nirna Subir, Asri Velas, Tretan Muslim, Dustin Tiffany, Mang Osa, Onadio Leonardo, Uus, sama Aming. Seru itu. Iya. Jadi mereka ditaruh di sebuah pulau. Di sebuah pulau, terpencil. Terpencil, terdampar, mereka disuruh survival, nanti terpisah, tereliminasi terus ya. Iya. Tapi mereka tuh nggak tahu. Jadi mereka nggak tahu ceritanya, mereka nggak tahu di sana bakal ketemu apa, nggak tahu. Ini bukan ginik nih, beneran nggak tahu. Beneran nggak tahu gitu. Jadi skrip yang mereka pegang pun itu yang kita perlu untuk kebutuhan cerita. Gitu. Seru sih. Makanya kalau kalian lihat nanti isinya tuh antara mereka bingung sama kalau lagi acting, actingnya lebay. Karena mereka kesel. Jadi actingnya yang harus apa ide gitu. Pokoknya kacau banget ya. Jadi Fox, kalau pernah denger Majelis Lucu Indonesia, Cowboy Junior, beliau foundersnya. Jadi memang ini kalau behind the scene-nya ini mungkin yang idein dark joke-dark joke gitu kali ya. Sebenernya. Yang arahin ke situ dari bro atau memang talent-talent yang mau begitu sih? Kalau Majelis Lucu sebenernya nggak. Kalau Majelis Lucu tuh sebenernya memang kolektif komedian yang ternyata mereka secara underground ini mereka memang kuatnya di dark jokes gitu. Tapi itu bukan di skenario dari awal begitu ya? Bukan. Karena gue ngelihat potensinya waktu itu terus akhirnya gue coba bantu mikirin dari sisi bisnisnya gitu. Dan akhirnya gue fasilitasin waktu itu event, konten Youtube segala macam dan akhirnya jadi besar sampai sekarang gitu. Gue penasaran ngulik cerita awal background lu. Ya. Lulus IT. Ya. Setelah lulus? Nggak lulus. Nggak lulus? Emang kalau ciri kes orang sukses harus DO ya? Nggak lulusnya karena... Nggak bisa bayar dulu. Beneran? Beneran, karena gue biaya sendiri dulu. Aduh, yang ini-ini nggak ada di rilis-rilis ini. Iya, gue nggak lulus. Lu nggak lulus karena lu nggak bisa bayar? Karena gue nggak bisa bayar. Jadi sebenernya waktu itu gue break. Jadi kan gue ngambil IT terus waktu itu baru tuh multimedia itu dulu masih di IT. Belum di DKV dulu. Gue di Australia, di Melbourne. Gue pikir... Oh ngambilnya di Australia. Iya, aman lah ini. Bisa lah gitu sambil kerja kan. Jadi gue kerja sambil kuliah. Kerjaan lu dong di Australia? Kerja kasar aja? Kerja kasar tapi main kerjanya di M Photo Studio dulu, Fujifilm. Jadi gue... Apa namanya? Bagian color dan print. Tapi bisa ke Australia berarti orang tua memang lumayan berada bisa berangkatin ke Australia ya? Iya bisa berangkatin doang. Dijanjiannya waktu itu gitu. Karena waktu itu bokap pengennya gue di Jerman. Kalau Jerman kan nggak free. Iya, iya, iya. Tapi gue maunya ke Australia. Gue hampir masuk ke dokteran Jerman. Bokap dokter. Suruh gue masuk ke dokteran Jerman. Iya. Gue masuk ke dokteran aja pusing. Suruh ke dokteran Jerman. Jerman lah gitu kan. Wah gila. Di semester berapa break? Gue itu semester lima. Gue break. Karena gue plannya waktu itu mau pindah. Yang gue waktu itu nggak anticipate adalah karena waktu gue masuk multimedia dan broadcast. Ada biaya-biaya sewa yang gila-gilaan dulu. Sewa studio apa segala macam itu gue nggak ngejar. Akhirnya gue pikirin gue pindah deh. Dari Deacon pengen pindah ke Swinburne. Pas pulang gue ketemu sama Eugene Panji. Sutradara terkenal. Jadi asrada dia iseng-iseng. Ternyata uangnya lumayan menggiurkan. Jadi ya udah bablas. Bablas nggak balik akhirnya. Pertama kali film pertama lu yang Kobo Junior The Movie bukan? Film ya. Film pertama itu Kobo Junior. Kalau film ya CJR The Movie. Itu waktu itu CJR memang dia udah jalan aja atau lu juga yang manage si CJR punya? Ya gue sih sebenarnya kreatif doang ya. Yang manage kan waktu itu gue kerjasama-sama Ender Bekti. Punya satu company namanya Inback Plus. Jadi Inback Plus Management tuh yang ngurus talent-talent musik aja gitu. Tapi kan CJR juga salah satu naiknya orang kenal-kenal salah satunya gara-gara CJR The Movie-nya juga ya kan? Ya Junior The Movie. Itu juga nggak sengaja sebenarnya. Kayak kalau gue kan backgroundnya tuh sebenarnya sutradara musik video, video klip. Terus mulai merambah kayak iklan. Nah tapi 2013 itu gue udah mulai punya PH dan studio animasi tuh. Terus Kobo Junior The Movie yang pertama itu sutradaranya Ang Giumbara. Temen gue. Terus di yang kedua karena dia lagi sibuk Comic 8 jadi nggak bisa. Seakhirnya si Panavin dari Falcon ya bilang ya it's either you or... Gak bikin. Gak bikin gitu. Ya udah. Menarik tuh tadi tuh. Jadi dari Kobo Junior The Movie tapi sebelumnya itu yang Embryo Entertainment maksud lu. Itu PH lu kan? Embryo jauh. Embryo jauh. Jauh sebelum itu? Company gue kan Visual Expert tuh 2013. Dari 2013 sampai sekarang kalau Embryo tuh 2005. Awal makanya lu bilang tadi video klip musik itu karena si Embryo ini. Gue mulai jadi sutradaranya tuh 2004 gitu. Embryo 2005? Embryo 2005 sama Glenn Fredly sama Billy dan sama Andre. Pernah nanganin video klip musik apa aja yang lu inget? Wah. Yang lu paling memorable? Lumayan banyak kayak kalau video klip ya. Karena ada 200 lebih kan. Talent yang paling gede yang lu inget siapa yang paling lu suka? Suka? Nah. Mungkin di awal-awal dulu kan. Yovi Widianto. Oke. Ari Lasso. Oke. Tapi yang paling memorable ya itu. Ceylon 7. Karena video klip pertama gue tuh. Adalah video klip yang memang gue bikin untuk portfolio gue sendiri. Terus gue izin ke Sony Music Indonesia. Untuk pake lagunya si Ceylon 7 ini gitu. Iya iya. Pemuja rahasia ya. Pemuja rahasia. Iya 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 iya. Dua tiga hari kalau gak salah sebelum kita syuting tiba-tiba. Managernya Ceylon 7 Mas Anton waktu itu nelfon. Mas Patrick terima kasih ya udah dibikin video klip gitu kan. Ini anak-anak jam berapa harus dateng gitu. Padahal gak ada. Aslinya tuh gak ada Ceylon 7 nya. Anak-anak Ceylon 7 dateng. Ya dari situ terus jadi temenan gitu. Jadi itu bikin networking tuh ya. Ya kebetulan emang gue ngefans banget sama Ceylon 7 kan. Ya orang Indonesia mana yang tidak ngefans. Artis aja kalo udah tau nih kalo gue manggung disini. Terus disini ada Ceylon 7. Iya. Udah dah. Gue apa gak jadi aja ya. Wah gila itu legendaris. Terus itu ya menurut gue ya sosoknya juga kan humble banget ya. Banget sangat. Sampai hari ini kita masih deket. Ya itu. Sangat-sangat apa ya. Malah gue tuh banyak belajar banget dari mereka. Iya iya iya. Tapi dunia entertainment gini kan kagak gampang ya. Maksudnya satu pergaulannya. Iya. Tekanan mentalnya. Waduh gue gak kebayang bener. Dunia entertainment itu disuruh menghibur orang. Padahal diri sendiri belum tentu terhibur. Ya. Kayak Charlie Chaplin lah. Iya. Dia menghibur orang bikin ketawa ketawa. Dia sendiri stress banget sebenernya. Iya. Apa sih yang lu rasain tekanan-tekanan lingkungan lu semua? Ya gue ngeliat itu di dua dunia yang berbeda tuh. Kan gue lebih deketnya sebenernya ke dunia musik sama sekarang dunia komedi. Kalo dunia aktor dan film tuh in between lah gitu. Ini beda banget nih gitu. Kalo musik itu mereka kebanyakan fun. Fun. Banyak temen-temen gue yang aktor juga fun. Tapi capek aja gitu. Jadi lebih menghibur orang tapi capek exhausted aja. Karena harus melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu. Tapi kalo komedian nih different game. Hmm. Komedian nih different game. Makanya kayak yang lu tadi sebut kan Charlie Chaplin lalu ada waktu Robin Williams juga. Yes. Banyak banget. Apa namanya. Ternyata datangnya lucunya mereka itu datangnya dari keresahan dan depresi. Ya. Gitu. Karena mereka depresi, anxiety, percayaan dirinya tinggi. Ini juga udah dites juga di Majelis Lucu Indonesia. Pake psikolog ya. Jadi akhirnya tendensi mereka untuk minta tolong. Sebenernya lu pake psikolog satu-pesatu talent lu. Iya. Niat banget. Iya. Karena gue pengen tau gitu. Apa namanya. Pengen mengerti gitu. Kok gue menangani komedian ini agak beda ya gitu. Maksudnya susah masuknya kayak ada tembok yang tebel banget gitu. Karena memang ternyata semuanya gitu. Kita waktu itu ngetes 20 anak, 20 talent. 20-20 sama. Depresi, anxiety-nya tinggi. Tapi kepercayaan dirinya tinggi. Jadi akhirnya psikolognya bilang ya ini kalo ada apa-apa dia gak akan. Gak akan minta tolong. Gak akan terbuka. Karena mereka gak mau keliatan apa ya. Gak mau keliatan jelek lah di mata orang. Jadi mungkin kalo di sisi orang-orang luar. Kalo ngeliat stand up comedian kan. Jatohnya itu ujung-ujungnya paling di narkotik lah gitu ya. Dan suicidal itu yang luar. Nah. Kalo suicidal udah gak ketolong ibar kata ya. Gak mungkin bisa balik. Betul. Kalo narkotik maksudnya. Ya jangan-jangan kita tuh yang gampang ngeliat orang kan. Aduh kan narkotik dan ini kan itu. Iya. Dia gak tau tuh di belakangnya itu yang dialamin orang itu. Sampai begitu tuh apa. Gak segampang yang dipikirin orang. Iya. Bahkan. Bro Patrick sendiri. Itu pernah. Apa namanya ya. Bahasanya. Pernah pake pocong putih lah gitu ya. Waduh ya. Nah itu bedanya. Biar bahasanya harus. Itu bedanya. Kalo dulu kan pake pocong putih buat relax aja gitu. Itu bukan gara-gara tekanan kerja gitu. Enggak. Enggak. Atau pengaruh lingkungan. Tapi pergaulan juga. Pengaruh lingkungan. Gua gak minta nama nih. Gua gak mungkin minta nama. Cepu itu kan. Cuma maksudnya. Itu lu kenal tahun-tahun berapa bro. Kejadian itu. Kan ini udah dirilis online juga kan. 2008-2009 kayaknya. Udah masuk udah lama banget. Iya. Jadi tuh emang anak band. Rata-rata. Waktuku begitu. Gitu kan. Pertanyaan gua adalah. Setelah lu berhenti. Iya. Sampai sekarang lu kan bersih banget nih. Iya. Susah atau bagaimana. Atau gara-gara lu cuma hobi ya. Gampang lah. Enggak. Si Pocong Putih itu gak nyandu. Oh enggak ya. Enggak. Itu gua bisa pastikan. Makanya kalau ada orang. Kecanduan Pocong Putih aneh banget menurut gua. Karena. Karena. Ya. Itu cuma. Buat rileks aja gitu. Oh. Tapi. Ya oke lah. Ya kalau kebanyakan. Ya. Terlalu rileks kan. Kita tahu terus ya. Jadi. Ya Pocong Putih itu sesuatu yang. Dilarang. Dan memang. Justru tujuan kita gali hari ini. Adalah kita mau ngasih tau bahwa. Teman-teman founders yang mungkin dapat tekanan. Ya. Mungkin lingkungan. Yang segala macem. Terus sampai sempat jatoh. Atau bahkan ngalamin. Apapun yang dialamin tadi. Mungkin DO karena gak ada. Duit. Apapun yang terjadi. Tapi. Poinnya adalah. Lu di kondisi jatoh manapun. Lu gak akan tahu. Kalau lu terus berjuang lu jadi apa. Faktanya. Yang. Ngalamin. Kondisi-kondisi berat. Ya gue bilang berat. Karena. Ya. Walaupun DO nya itu. Di Australia. Menurut gua itu gak DO sebenernya ya. Gak fair itu. Kecuali orang DO nya bener-bener. Mama saya jual kue putu. Gitu. Ya gue didikin. Ya ilah. Dan itu juga karena kemauan gue juga sendiri. Kasihkan kerja disini jadi gak balik. Ya tapi DO nya kan ngasihin duit bro. Ya kan. Jadi tapi maksudnya. Pecandu. Ya bukan pecandu masalahnya ya. Orang kocong putih gak nyandu ya. Gak nyandu kalau kocong putih itu. Iya. Nah. Cuman memang. Memang. Yang harus gua ingetin ke semua temen-temen. Kadang-kadang. Apa. Bablas itu. Bahasanya tuh bablas gitu. Karena jadi lupa sama hukum. Jadi kayak. Ah biasa aja gitu kan. Karena yang dilakukan kayak. Normal. Jadi normal gitu kan. Akhirnya jadi lewat gitu. Dunia stand up comedy. Waktu lu masuk. Bikin MLI. Itu kan sebenernya. Ini. Gue dari sisi awam ya. Gue dulu tau stand up comedy. Gara-gara ada. Apa. Yang competition-competition itu. Itu kan belum ada MLI kan. Belum. MLI. Waktu masuk. Harapan awal lu. Apakah sesuai ekspektasi yang sekarang terjadi. Atau gak seperti itu. Atau malah lebih tinggi lagi. Karena kan lu gak mungkin nebak. Bisa sampai sekarang begini. Ke arah sini gitu kan. Iya. Itu iya banget gitu. Kalau secara bisnis sih. Ini jauh di atas ekspektasi gua. MLI ini. Secara perusahaan besar sekali ya. Gitu. Cuman memang. Yang berat itu adalah. Yang gue bawa ini. Kapalnya bukan kapal yang bisa dibawa. Ke posisi yang. Setinggi itu sebenernya. Gitu. Betul. Iya maksud gue. Untuk ngomongin. Di corporate level. Terus di. Apa namanya. Size company yang. Semakin besar. Semakin besar gitu ya. Yang dikejar juga semakin gede. Orang-orangnya ini. Apa ya. Lose cannon banget semuanya. Apa nih lose cannon. Jadi kayak kita gak bisa predik. Apa yang akan terjadi. Dibawa untuk. Komit. Dan konsisten. Secara profesional. Itu susah. Tapi bukan semua talent. Di dunia entertainment begitu ya. Iya. Sebenernya iya. Tapi ada. Ledakan-ledakan yang luar biasa banget. Di. Apa. Komika ya. Khususnya di majelis luci Indonesia. Yang. Kan tadi gue bilang. Karena ada tembok itu. Kita juga jadi susah gitu. Jadi. Mereka punya agenda-agenda sendiri. Yang. Kadang-kadang mereka juga gak peduli. Dengan agenda. Memang lu ngeliat. Di dunia musik. Artis. Enggak kayak begitu temboknya. Enggak. Beda bro. Kalau lu ngomongin musik ya. Sama. Sama. Komedia. Ini contoh aja. Stand up komedian. Stand up komedian itu dia. Apa namanya. Dia harus. Trust. Dia. Dia itu datang dari diri sendiri. Kemampuan dia. Terbaik untuk nulis. Oke. Untuk nulis keresahan. Jadi. Senjatanya dia ya. Cuman buku pen sama mic. Gitu. Mic aja disediain panitia gitu. Istilahnya gitu. Kalau musisi. Dia harus. Dulu apalagi gitu. Kalau sekarang mungkin beda ya. Tapi. Sama aja. Dia harus punya modal untuk bikin musik. Ya kan. Punya alat. Beli alat. Dia harus punya skill yang dia asah terus. Gitu. Terus. Dia punya tim abis itu. Karena gak mungkin sendiri. Dia ada paling gak. Ada manajer. Ada roadman. Atau ada musisi di lain. Dia punya. Jadi punya. Dia jadi. Secara gak langsung. Dia jadi leader. Gitu. Kalau ini enggak. Ini sendirian semua. Gitu. Karena lu tadi ngomong tentang. Susider segala macem ya. Jujur aja kan. Belakangan ini. Gue pribadi. Gue gak tau orang seluruh Indonesia bagaimana. Cuman gue pribadi. Pas ngeliat. Ada dua media. Gue gak sebut medianya. Dua cerita berbeda. Dua-duanya. Menurut gue gak. Gak sesuai kode etik jurnalis lah gitu ya. Dia ng-upload surat. Bunuh diri. Oh iya. Tapi dua kisah bunuh diri yang berbeda. Iya. Jujur aja gue baca itu. Surat-suratnya kan. Dan jujur aja menurut gue satu. Poin dari video ini adalah. Menurut gue. Kalau kita jurnalis. Kita media. Ini kan Finn Fox juga media. Jangan sebisa mungkin. Jangan. Naruh in. Surat bunuh diri di online. Itu kan lu kalau baca. Dan lu lagi kondisinya buruk. Ya. Itu lu bisa sangat terpengaruh. Sangat. Ya gue pas baca itu aja. Kondisi gue pas lagi baik-baik aja gue baca. Gue kan kayak. Karena bacanya beda bro. Kalau surat biasa di film atau apa. Ini kan surat beneran orang dari yang. Gue baca gitu. Wah gila. Nah yang kedua adalah. Menurut gue ini kan bukan. Bukan perkara main-main. Kalau narkotik maksudnya tinggal direhab lah. Ya. Tapi kalau misalnya. Bukan tinggal direhab. Gue gak meremehkan orang yang. Lagi proses rehabilitasi. Ya. Tapi maksud gue kalau susider. Bunuh diri. Itu. Ya meninggal udah gak bisa diapamnya. Tinggal dikubur. Iya. Nah. Terutama tadi lu bilang. Kalau konteksnya buat. Stand up comedian. Komik. Itu ngalamin hal yang lebih berbeda. Gue gak berusaha membesarkan kepala lu nih. Tapi. Sepemahaman gue sekarang. MLE adalah. Mungkin salah satu. Kalau bukan satu-satunya. Bisnis komedi paling besar di Indonesia. Gue gak tau kalau ditarik ke luar. Saingannya mungkin udah sama komedi sentral. Dan sejenisnya kali ya. Cuman yang pasti. Lu naungin bisnis komedi yang. Mungkin terbesar nih di Indonesia. Ya mungkin ya. Karena. Kalau dilihat dari kuenya. Mungkin. Ada sih. Ada yang besar juga. Cuman. Mungkin. Size dari apa yang kita lakukan yang. Dari jumlah talent. Dari kapasitas dan segala macem. Nah. Maksud gue adalah. Selain dari sudut pandang. Om sayat profit dan segala macem. Lu kan. Foundernya CEO. Sekarang CEO nya kan. Sekarang masih CEO nya ya. Nah. Jadi. Sebagai CEO lu pasti sangat bertanggung jawab. Makanya tadi lu bilang. Lu iniin psikolog dan segala. Menur gue itu. Itu. Orang. Itu. Apa namanya ya. Orang biasanya gak kepikiran sampe situ bro. Thoughtful. Maksudnya talent lu masukin psikolog. Itu kan kayak. Tapi itu ternyata. Mungkin itu juga salah satu yang bikin mereka bisa. Ngerasa disini. Gue beda. Bukan cuman kerja disini. Gue. Iya. Mungkin diperbaikin hal-hal yang sebelumnya gue gak tau ada disini gitu kan. Iya. Nah. Bro ini kamera bro. Gue cuman minta gini doang. Stand up comedian itu sekarang salah satu pekerjaan. Atau mungkin jenis pekerjaan yang orang banyak banget pengen. Mencoba masuk ke situ. Karena ngeliat. Gila jadi dari stand up comedian. Bisa masuk ke rana politik. Rana. Artis film. Iya. Pokoknya masa depannya gak kayak jaman awal dirintis. Iya. Bro boleh gak kasih pesan buat semua orang yang pernah nonton. Gue yakin. At least ada ratusan ribuan orang yang mau jadi stand up comedian yang nonton ini. Iya. Tapi poinnya bukan tentang kesuksesan hidupnya. Iya. Lebih ke. Lu bro tau sendiri gimana cara mereka ngadepin mental mereka. Iya. Apa pesan bro buat mereka ngejalanin perjalanan karir sebagai stand up comedian. Iya. Ngehadepin keinginan untuk suicider, depresi dan lain sebagainya. Silahkan bro. Iya itu yang tadi gue bilang. Karena mereka depresinya tinggi tapi kepercayaan dirinya juga tinggi. Makanya akhirnya mereka tuh malu untuk minta tolong gitu. Jadi ya buat kalian semua. Gue sararin sih kalian harus punya orang yang dipercaya. Siapapun itu. Harus ada support system. Harus ada. Siapapun itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa. Nomor satunya bisa ke mereka gitu. Dan kalau bisa dari ruang lingkup yang berbeda ya. Jangan sesama. Sesama. Komika. Komika gitu misalkan. Kalau Komika kan mereka pasti berkomunitas gitu kan. Tapi. Ini contoh aja salah satu gitu. Ngambil kasus yang ada di. MLI. Ada beberapa teman-teman yang kena narkoba. Kita itu. Ada dua. Tiga orang sorry. Tiga orang kena narkoba. Tiga-tiganya ini kita semua gak tahu lingkungan dia itu siapa gitu. Hmm. Kayak dia pakai narkoba. Narkobanya sama siapa. Kita gak tahu gitu. Jadi. Bener-bener. Hilang gitu. Kayak punya kehidupan lain di luar yang kita tahu. Yang setiap hari kita kenal nih. Ini ada dunia lain nih gitu. Dan itu kan yang bahaya. Ini gua baru tahu lu. Gua tidur aja nih gua belak-belakan ya. Iya. Karena itu MLI udah alumni ada tiga. Gua pikir itu memang lingkungan MLI. Enggak ada. Enggak ada. Jadi semua tiga yang masuk ini. Kita selalu kebingungan. Kita kesiapa nih gitu. Kita kesiapa gitu. Enggak ada. Kita bener-bener. Ya karena gua ngeliat memang respon lu. Terus respon Tretan Muslim. Pas tentang Coki kemarin segala macem. Gua ngeliat responnya tuh tulus banget. Memang bener-bener mau temennya berubah dan segala macem. Tapi gua pikir. Tapi kalo sampe tiga. Kayaknya jalan-jalan memang dari situ nih lingkungannya. Dan tiga orang ini juga mereka gak pake bareng. Jadi tiga orang ini juga gak bareng-bareng gitu. Maksudnya beda-beda punya. Iya punya lingkungan sendiri. Gitu. Bukan geng malah. Jadi mungkin bedanya ya. Ini mungkin. Mungkin ini mungkin ya. Mungkin bisa salah. Dulu kayak gua contoh gitu. Gua pocongkuti gitu. Kan tadi gua cerita. Makanya sama nakband karena lingkungan gitu. Iya. Kalo sekarang engga bro. Kalo sekarang bener-bener sendiri-sendiri. Contoh kasus Coki deh gitu. Coki itu dia punya tempat khusus. Dia punya lingkungan yang dia gak tau online. Lalu dia masuk ke sebuah kamar hotel yang sudah disiapin. Semua barang ada disitu. Dia selesai dengan urusannya. Lalu dia keluar sudah. Jadi gak ada orang lain. Jadi sendiri aja gitu. Wah ini sebenernya plus minus nih bro. Iya. Plusnya berarti sekarang mungkin lingkungan-lingkungan ini cukup positif lah. Lingkungan-lingkungan ini cukup positif sampe mungkin. Gak saling mempengaruhi satu sama lain yang negatif. Tapi ini minus nih. Gara-gara ada social media dan digital. Dulu kalo orang mau terjerumus ke narkotik. Mungkin salah satunya kalo masuk dunia entertainment. Berarti sekarang kalo bentuknya online begitu. Siapapun gak usah nyerbur dunia entertainment. Siapapun juga bisa langsung memakai sendiri aja. Entertainment tuh cuma sebagian kecil bro. Kecil. Ya kecil banget. Yang di luar tuh waduh gue gak berani nyebut deh. Tapi kalo lo tau tuh kaget pasti gitu. Karena entertainment terexpos. Itu aja gitu. Karena entertainment terexpos. Jadi kelihatannya mereka pakenya banyak. Betul dan sayangnya di Indonesia gue juga gak tau kenapa. Kalo ada artis yang kena tuh ada press conference segala macem apa segala macem. Sedangkan setiap hari tuh kan sudah narkoba gila banyak banget. Dan lo gak akan wah lo pasti akan kaget dari profesi apa. Dari umur berapa gitu. Gila banget. Ya yang paling lucu gue pas liat di meme instagram online. Ada reporter di luar negeri ngeliput beberapa barang narkotika yang dipake ilegal dibakar. Dibakar dong. Iya. Baca lagi ngereport ya. Dia ketawa-ketawa. Kacau nih orang. Tapi dari sini ya. Ini kan kita ngomong to the point ya. Ini masalah yang udah mulai jarang diangkut ke publik. Dan karena semakin banyak orang toko-toko publik yang pake. Dampaknya jujur aja beda sama bukan toko publik yang pake. Kalo bukan toko publik yang pake. Ya orang juga gak terlalu terpengaruh. Dengan toko publik yang pake. Orang tuh jadi mikir. Ya udah lah emang ini tuh biasa. Ini kan ini kan biasa. Ini kan begini biasa. Pertanyaan gue adalah. MLE kan sangat serius nih. Berarti dari sini gue terkonfirmasi. MLE tuh cukup serius ngejagain komunitasnya. Walaupun dunianya entertainment dan segala macem. Tapi ngejaga supaya. Jangan. Jangan. Jangan begitu lah disini. Ya. Kenapa bro itu bukannya biasa. Enggak sih. Kita punya tanggung jawab. Tadi kita kan gue bilang. Karena kita ini levelnya corporate gitu. Kita banyak kerjasama sama brand. Segala macem. Dan itu tuh yang kita jaga gitu sebenernya. Gitu. Damage coki waktu masuk itu. Wah itu gila. Gue harus minta maaf ke beberapa klien gitu. Tapi itu nyentuh sampe bikin omset turun gitu-gitu gak sih? Pasti dong. Sangat. Karena nih contoh yang coki aja. Waktu coki itu kan banyaknya kerjasamanya coki dan muslim. Muslim jadi kena. Gitu. Karena terafiliasi sama coki yang narkoba. Kena tuh dalam artian gak mau dipakai brand gitu ya? Betul. Gitu. Terus yang lain juga sama. Karena oh. MLE nih. Sama kayak lu tadi bilang. MLE narkoba nih gitu. MLE tuh asosiasinya narkoba. Takut lah kerjasama sama mereka. Sedangkan. Klarifikasi nih ya. MLE tuh justru sangat nge-cover nih. Iya. Tapi kadang-kadang kan kita sebagai company. Ya sama sih company manapun. Ada yang narkoba. Mungkin ada yang pinjol. Mungkin ada yang kasus. Apa. Judi. Kan kita gak tau gitu kan. Itu udah balik ke sendiri-sendiri gitu. Oke. Hal nyata apa yang MLE lakuin. Buat ngejaga lingkungan. Timnya ini. Talent-talent. Karena ini beda nih bro. Iya. Selama ini gue ngobrol sama. Founderticket.com. Pabong Chandra gitu-gitu. Talentnya tuh gak ada yang sampe di coverin sama. Narkotika gitu bro. Iya. Nah lu ini ngolah talent yang beda. Lu ngelakuin langkah nyata apa bro? Iya. Jadi kita kan sebenarnya. Apa ya. Inventory kita tuh kan. People ya. Iya. Orang ya gitu. Dan kebetulan. Kita dapetnya karakter orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi ya kita mencoba berusaha untuk membantu masalah mereka. Ya salah satunya dengan psikolog itu. Terus kita juga sering ada beberapa kali session sama Aji. Aji Santoso Putro gitu. Untuk. Oke. Untuk ngobrol aja gitu. Lati. Kalau dari sisi gue denger sih. Gila ini obrolan gak ada ujungnya nih. Kayak muter aja gitu terus. Cuman. Maksudnya itu membantu mereka. Hanya untuk ngobrol gitu. Latihan meditasi. Latihan pernafasan. Gitu. Ya itu. Sama berkaryanya. Kalau gue yakin banget kalau orang sibuk. Orang sibuk. Mereka pasti akan capek. Dan gak ada. Gak ada waktu juga untuk yang kesana gitu. Karena punya goal. Nah ini yang kadang-kadang gak susah. Karena anak-anak ini kan. Orang kreatif ya. Jadi. Bener-bener kayak. Gitu. Jadi dikasih milestone itu susah banget gitu. Itu psikolog rutin bro. Cuman sesekali doang. Rutin tapi kalau. Mereka perlu session kita kasih. Tapi mereka tuh bener-bener mau digituin. Maksudnya mau terbuka gitu. Itu gak cuman di MLI bro. Di. Yang tadi gue cerita tuh. Yang anak-anak Gen Z sekarang juga sama. Apanya nih. Di. Masalah mentalnya? Iya. Girl band-boy band kita juga gitu. Oh tapi lu psikologin juga? Iya. RCC psikolognya. Oh iya Gen Z ya. Gen Z bro. Wah. Gen Z. Dulu. Dulu tuh gue kan. Gue orang-orang yang keras banget ya. Maksudnya gue terbiasa hidup sendiri gue. Single fighter gitu. Jadi gue tuh. Kayak. Apapun yang jelek di muka gue tuh gue. Ya gak ada rasanya gitu. Kalau gue gitu. Jadi kalau ngeliat Gen Z itu kacir. Lemah banget sih gitu. Cemen gitu. Tapi begitu ngeliat. Apa. Dampaknya. Beneran real bro. Jadi. Kayak. Cuma perkara kecil aja. Mereka bisa sampai panic attack gitu. Bisa sampai. Kenapa begitu sih ya. Apa sosmed ya. Sosmed ya. Sosmed ya. Karena tim kan sekarang misalkan. Buat founder-founders yang timnya kebanyakan Gen Z. Nah kita tuh. Bahayanya tuh adalah kalau. Generasi kita ketemu Gen Z. Karena. Satu kan masalahnya komunikasi. Gimana sih lu gini gini gini. Tapi kadang-kadang kita lupa efeknya. Efeknya ini bahaya bro. Efeknya bahaya banget. Suicidal kalau lu perhatiin yang tadi lu bilang. Itu umur 22 bro. Iya 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 iya. Umur 22. Lu must gua alisan society itu jujur aja nih ya. Iya iya. Itu kayak gak ada alisannya bro. Karena kita. Karena kita gitu. Kalau di sisi mereka tuh beneran. Beneran sampai. Panic attack. Gak bisa ngomong. Badannya. Ngemeter gitu. Gitu. Jadi. It's real. Makanya. Ya gak bisa. Gak bisa tutup mata juga. Bener bener bener. Pertanyaan gua selanjutnya adalah. Gen Z. Itu kan. Banyak di dunia entertainment nih ya. Iya. Lu juga nanganin koboy junior. Dan ya mungkin. TBA sekarang udah gak Gen Z. Tapi sekarang kan. Banyak talent-talent Gen Z lu kan. Iya. Gen Z ini. Gua liat. Cukup unik. Hmm. Kalau di kantor-kantoran biasa. Hmm. Orang udah dapet. Eh. Hiring. Gen Z itu. Udah agak kuas-kuas. Iya. Tapi karena. Karena job desknya mungkin gak terlalu sepadat dunia entertainment. Iya. Masih bisa terakomodir. Iya. Tapi kalau dunia entertainment terus ketemu Gen Z juga. Iya. Itu gimana sih bro. Ya harus dihadapin. Yang pasti yang gua. Banyak belajar ya tadi. Gua ceritakan gua. Gua tuh kan. Orangnya agak keras ya. Jadi kalau ngeliat. Itu kadang-kadang masalahnya tuh cemen banget gitu. Ah. Masalah gini doang gitu kan. Misalkan dikata-katain. Di negatif. Komen. Di sosial media gitu. Ya apa gitu. Terus sampai gua berani buktiin. Itu. Bukan orang. Terus. Sampai gua kasih pembelajaran juga. Apa sih yang terjadi di sosial media. Kenapa ada negatif komen. Ada positif. Ada. Segala macem tuh gua jelasin gitu. Gua berusaha. Tapi. Apa ya. Eh. Efeknya tuh real gitu. Jadi ada yang karena hal kecil. Menurut kita kecil. Maksudnya kayak. Eh cemen banget sih kayak gitu. Tapi mereka beneran kayak. Panic attack. Kadang sampai black out. Sampai mau bunuh diri. Sampai. Sampai suicidal juga. Yang tadi lu cerita itu kan suicidal. Dia umur dua-dua. Ya. Gitu kan. Sudah suicidal. Ya it happens. Dan gua kalo liat. Gua liat komentar-komentar netizen yang milenial dan keatas. Dia bakal liat. Masalahnya. Begini doang kayaknya. Betul. Maksudnya kalo gini doang mah. Harusnya dari dulu orang udah banyak banget yang bunuh diri. Ya. Kenapa gini sih gitu kan. Tapi. Gua mau agak ngerubah sedikit arahnya adalah. Jangan-jangan GENC ini korban. Ya. Karena kalo kita ngomong. Gak mungkin kalo disebut sampe satu generasi. Dan di seluruh dunia terjadi. Pasti ada sesuatu. Gak mungkin. Gak mungkin. Gara-gara terlahir begitu kan. GENC di seluruh dunia. Itu modelnya begitu. Dikit-dikit. Ah gua mental breakdown nih. Gua mau self reward. Dikasih komen negatif sedikit. Aduh gua udah gak mau kerja lagi. Gua mau mati aja. Iya. Memang karena generasi kita bro. Memang karena generasi kita. Kan selalu kayak gitu. Generasi kita tuh kebanyakan. Keras. Rebel. Apa segala macem. Karena generasi di atas kita. Itu. Ngetreat kita. Donnernya gila-gilaan parah. Hidup mereka susah. Jadi ini udah susah. Lu harus jadi orang yang kuat. Disikat kita dihajar. Ditekan yang keras. Karena kita ditekan keras. Kita rebel. Lalu abis rebel capek. Gitu kan. Capek akhirnya jadi udahlah hidup. Jangan gini-gini amat gitu. Akhirnya yang bawah. Jadi lebih. Lebih lemah gitu. Apalagi ditambah dengan. Sosial media sih. Gua suka nih. Jadi. Memang ada istilah begini katanya. Kakek gua naik onta. Iya. Akhirnya kakek gua kerja keras. Kerja keras. Naik onta ini. Susah. Bapak gua. Anaknya kakek gua. Berjuang. Bisa naik mercedes band. Iya. Karena dia. Gua gak mau nih. Udah lahir miskin. Kata bapak gua. Gua harus semangat. Gua harus kerja. Dia bisa naik mercedes band. Anaknya dikasih rubicon. Iya. Jadi. Generasi kita. Naik rubicon katanya. Karena generasi kita naik rubicon. Nah udahlah hidup slow aja lah. Dari lahir udah naik rubicon. Iya. Waduh udah hidup sesantai-santainya. Anak kita. Naik onta lagi. Iya. Onta mercedes band. Rubicon onta lagi. Karena begitu. Iya. Generasi stroberi kalo kata Provenal Kasali. Iya betul. Tapi di sisi lain. Balik lagi. Gen Z itu menurut gua dari sudut pandang ini. Korban sebenernya. Karena dia kan gak minta. Satu dia aja gak minta dilahirin. Kedua dia gak minta dididik dengan cara begitu. Iya. Dan yang ketiga sosial media. Jaman baby boomers. Millenial. Sosial media itu apaan. Kagak ada orang cuma baca koran. Dengar berita yang wow. Atau apapun segala macem. Kalo sekarang kan semua orang. Sosial media itu kayak udah sangat mempengaruhi. Udah jadi pusat penyebaran menurut gua ya. Anxiety paling tinggi ini. Betul. Kalo lu mau anxiety gampang. Lu buka sosial media lu anxiety. Lu langsung iri hati. Lu mau ngapain pun udah ada disini. Tapi sekarang kalo diperhatiin juga. Ini juga waktu yang bagus banget. Buat orang ya. Buat manusia itu untuk stand out. Gensi sendiri itu. Sekarang kebelah. Gensi yang sadar aware. Sama hidupnya segala macem. Itu gila bro. Itu dia. Apa ya. Achievementnya dia itu di umur 20an. Udah kayak achievement orang umur 40 di umur kita gitu. Bener bener bener. Bisa dua kali lipat umurnya. Achievementnya. Betul. Makanya ya. Sekarang tinggal gimana caranya bisa. Overcome masalahnya mereka. Lihat positif side-nya. Gensi tuh kok sempatannya jauh lebih gila. Gue aja banyak belajar kok dari Gensi. Lu lakuin apa di company lu. Ngadepin Gensi. Company lu kira-kira nih. Kira-kira aja. Lu ngadepin berapa Gensi sih di company lu. Udah banyak banget. Kira-kira. Seratus ada. Enggak sampai seratus. Tapi kalo dari percentage. Mungkin lebih dari 50%. Mayoritas tim lu tuh Gensi lah. Gensi. Lu lakuin apa buat memimpin tim Gensi. Karena kan founders disini. Pasti mungkin penonton rata-rata bukan Gensi. Gue nggak cawe-cawe ke relevansinya. Nggak cawe-cawe ke relevansinya. Makanya gimana tuh. Jadi kalo misalkan ada apa. Yang kita lakukan ini kan. Ya as a media. As a content. Creator segala macem tuh kan. Yang ngomongnya tuh kan ke. Ke Gensi juga kan. Gitu. Jadi kalo secara kreatif apa segala macem. Gue coba mereka berpikir secara goals dan KPI aja gitu. Tapi kalo kreatifnya apa segala macem. Gue nggak. Nggak apa. Berusaha sebisa mungkin gue nggak ngeliat. Berarti ibar kata bahasa lainnya memberi mereka ruang gitu ya. Iya. Memberi mereka ruang. Nelenuda aja gue banyakan. Nelenuda. Jadi misalkan kayak. Produk production. Banyak banget anak-anak sekarang yang udah kayak. Wah gue bikin ini banyak bagus tapi nggak detail. Ya gue berusaha untuk ini nggak. Kurang, 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 kurang gitu. Tapi kalo misalkan mereka akhirnya nyerah. Sudahlah. Gitu. Hmm. Jadi memang standartnya gue gue turunin. Oke. Gitu. Dan menurut gue mungkin buat yang seumuran gue. It's okay kok nurunin standart. Karena memang standart yang kita punya dulu sama standart yang sekarang itu. Standart yang dulu sudah tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Yes. Berarti kalo lu nurunin standart. Bukan berarti hasilnya malah bisa jadi lebih jelek. Iya. Lu ada nemu kasus nggak? Lu. Udah lah. Lu tutup mata. Lu nelan-neludah. Lu kasih ruang. Jadinya di luar ekspektasi lu gitu. Majelis Lucun Indonesia. Majelis Lucun Indonesia. Gua siapin tim camper segala macem. Videographer. Lampu, kamera segala macem. Tiba-tiba muslim punya ide. Spontan. Terus dia syuting. Pake ada OB, driver, editor. Pokoknya lampunya berantakan. Maksudnya syutingin OB, driver? Iya. Hanya karena dia tiba-tiba punya. Oh tidak. Punya. Ide aja gitu. Wah berantakan audio berantakan. Grading berantakan. Framing miring-miring. Komposisi nggak bagus. Semuanya. Begitu gua liat marah-marah gua. Gila ini kita udah ke fasilitas gini. Gak bisa dong. Bahkan muslim kan bukan genzi bro. Iya. Gak bisa dong ini. Seenggak proper ini slim gitu. Seenggak proper ini gitu. Iya bang. Soalnya gua aneh ada ide terus ada disitu ya. Jadi langsung gini-gini. Gini-gini. Gua udah marah-marah banget. Marah-marah-marah. Besoknya trending nomor satu. Trending nomor satu YouTube ya. Iya. Dan viewersnya gila. Akhirnya dari situ kita dapet banyak brand yang mau masuk ke situ. Ya itu udah. Berarti kan gua udah kalah. Karena goals kita kan menjaga itu supaya brand masuk. Sedangkan ternyata dengan apa yang. Brand malah mau masuk. Brand malah mau masuk. Karena mereka ngeliatnya beda. Bukan standar itu tapi dari numbers gitu. Per next episode Finn Fog. Kita gak pake gini-ginian nih. Ganti nih semuanya. OB driver kita ajak masuk aja udah. Jadi. Wah ini gua suka nih. Jadi. Poinnya adalah. Kalo kita ngasih orang ruang. Untuk explore apalagi di dunia. Ini industri kreatif. Tentu. Gua harus pelan-pelan nih. Soalnya penonton itu kadang-kadang bro. 30% penonton itu. Langsung ngambil konteks itu gak pake. Terjemahin langsung dipake. Tapi gak mungkin. Di bisnis saya. Iya. Kita gak minta langsung dipake di bisnis. Ini kan ngobrol. Iya. Ya mungkin kalo bisnisnya udah jelas. Percetakan kertas. Ya. Yang mungkin. Lebih sedikit ruang margin errornya ya kan. Namanya nyetak kertas. Ya harus sesuai gitu kan. Ini kan dunia kreatif. Jadi konteks ini nih. Obrolan ini adalah untuk industri kreatif. Iya. Tapi sekarang gini bro. Sekarang. Ngomongin itu deh. Percetakan kertas. Dulu gua masih inget banget. Zaman agency. Si MYK. Apa segala macam. Itu harus exact. Segala macem. Sekarang siapa yang mikirin gitu. Iya kan. Maksudnya kayak. Hanya corporate corporate level besar gitu kan. Yang ada. Harus lap. Report ke regional segala macem. Yang masih melakukan itu. Tapi. Kayaknya. Most of the time. Kebanyakan sudah tidak gitu. Si MYK itu. Ini ya. Grading warna ya. Iya. Warnanya harus. Tepat gitu ya. Merahnya harus merah ini. Merahnya harus. Dulu tuh ada apa. Merahnya. Merah Coca-Cola. Dan merah Ferrari itu beda. Gitu. Iya kan. Sekarang merah. Ya merah. Iya iya iya. Wah. Seru seru seru. Dan. Ya menurut gua. Dengan zaman begini. Founders jadi dapat pelajaran banyak. Gimana cara ngelola Genzi. Berarti MLE. Mayoritas. Tim lu Genzi. 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 Oke. Lu kan juga. Gua liat. Sering juga diundang. Di beberapa podcast. Tapi seringnya. Sering ngebahas kasus ya. Gua liat ya. Lebih ngebahas kasus. Yang. Yang. Kayak gini banyak. Cuman. Jarang kayak naik aja. Yang ini pasti naik. Tapi kalo ga naik. Kayak kita naikin. Gimana kayak caranya gitu ya. Tapi pertanyaan gua gini. Ada ga bro. Sesuatu yang. Silahkan di minum. Siap. By the way ini. Kita. Sengaja cari botol yang begini. Karena belum ada placement emang ini. Kalo mau placement air minum. Ya. Bisa nih. Masih bisa masuk. Siap. Boleh. Nah bro. Buat. Bro sendiri. Ada ga sesuatu yang. Mungkin bro. Belom pernah namanya media. Kita selalu nyari yang begini ya. Belom pernah bro share kemana-mana. Sesuatu yang. Dari hati bro. Tapi ini konteks ngomongnya adalah. Untuk para pemilik bisnis. Ya. Tadi kan bro ada ngomong ke. Komika. Calon Komika. Ya. Ini untuk para pemilik bisnis. Industri. Kreatif. Atau entertainment. Dari pengalaman bro. Ngejalanin panjang ini. Kalo boleh. Kalo bro berkenan. Bisa ga share sesuatu. Heart to heart. Ya. Yang bener-bener. Gak BS. Karena jujur aja. Oke. Gue kalo ngeliat. Rata-rata. Founders ngasih. Pandangan ke founders lain. Gue ngerasa kayak. Ini mah dia basa-basi sebenernya. Tetap semangat dan kerja keras. Pantang mundurnya. Gitu-gitu. Iya. Gue liat bro tuh. Tipenya agak beda. Kayaknya bakal. Seru nih. Silahkan bro. Sama persis kayak tadi. Ke apa. Pesen gue ke. Komika-komika gitu ya. Cari support system. Karena. Gue tau. Kalian sendiri juga. Khususnya para CEO ya. Para founder itu. Punya. Apa. Momoke sendiri yang juga ga diceritain ke orang-orang. Lonely on top kan. Bener. Lonely on top. Jadi lo harus punya support system. Gue bersyukur. Karena gue punya. Support system yang sangat kuat. Di grup itu ada si level community. Ya kita ada. Ada aktivitas. Ada doa bareng. Segala macem. Oke curhat lah. Curhat gitu. Nah itu tuh paling penting. Kadang kita tuh ga ngomongin kerjaan. Beneran ga ngomongin kerjaan. Kita cuman ngomongin. Kepala kita yang. Super lonely. Kita. Super stressful. Kita. Painfulnya kita. Semua kita sharing gitu kan. Kadang-kadang. Justru malah ga ada solusinya. Tapi cuman kayak ngerasa. Oh. Gue ga disini sendirian nih. Gitu. Ternyata. Ada temen-temen gue yang. Juga. Mengalami hal yang sama. Itu ternyata helpful banget. Gitu. So. Sama. Kayak tadi pesannya. Find your support system. Udah itu aja. Waduh. Kasih plus dulu nih. Ini. Gue tau salah satu support system yang paling mendukung. Erlika. Cuman Erlika ga masuk ke kamera nih. Kalo bisa gue set-set gitu. Tapi. Poin gue adalah. Berarti. Sebenernya mitos. Kalo kita. Mau terus berpegang pada kalimat. Entrepreneurship is a lonely path ya. Ya. Memang. Memang itu. Lonely path. Tapi kalo lu jalanin. Terus-terusan alone. Sendirian dan lonely. Ya. Sendiri kan ga selalu lonely. Betul. Tapi kalo faktanya. Lonely path ini. Ya. Makanya kenapa. Kenapa semua harus punya mentor. Kenapa. Lu punya mentor juga. Ada banyak mentor gue. Mentor bisnis atau mentor lebih ke support system yang tadi lu bilang? Dua-duanya. Dua-duanya. Mentor bisnis. Mentor support system. Sama nanti ya lu juga harus bisa jadi mentor buat. Yang the next generation. Itu aja. Nah. Ini. Ini sedikit menarik nih. Iya. Kata mentor. Kita ini di satu frekuensi nih ya. Kata mentor itu biasanya kan non profit bro. Ya. Iya kan? Ya. Di dunia ini. Yang non profit biasanya cuman dua. Tidak berkualitas. Iya. Atau. Ada maunya di belakangnya. Gimana cara lu menemukan mentor yang tepat gitu. Mentor yang tepat itu lu yang decide. Karena gak ada mentor yang. Yang. Apa namanya. Eh. Orang pasti bilang. Gua punya mentor. Jarang orang yang bilang gua mentorin dia gitu. Oke. Iya kan? Iya betul. Iya itu. Kalo buat gua. Oh. Kalo buat gua. Tadi nih. Ini simple banget. Gua adalah orang yang lonely. Iya. Gua orang yang sangat punya masalah dengan apa yang gua kerjakan. Bukan hidup loh. Secara entrepreneur nih. Gua. Gua lonely on top nih gitu. Karena. Maybe not even my wife. Not even my mom. Support system gua bisa bantu. Gua bisa main sama anak-anak gua. Tapi anak-anak gua gak bisa menyelesaikan. Masalah gua. KPI gua apa segala. Cuma kan gak bisa gitu. Jadi. Kita perlu itu gitu. Kita perlu mentor. Kita harus cari mentor. Karena kita perlu. Eh. Apa. Bantuan pathways nya. Sama. Kita perlu bantuan untuk kita curhat. Mendengarkan solusi. Gitu. Gitu. Nah kita perlu mentorin orang juga sama. Karena kadang-kadang. Kita tuh tau. Bahwa ini susah. Dan gak ada yang nolongin kita. So it will be. Very. Apa ya. Perasaan yang sangat. Reliefing banget. Kalau kita bisa nolong orang yang. Ya lu jangan sampai kayak gua lah gitu. Dan berarti sambil lu nge-mentorin orang pun. Tanpa sengaja lu lagi. Ngelakuin sesuatu yang baik juga. Helping yourself. Helping yourself juga. Ini gua suka nih. Jadi support system itu. Sebaiknya dua berarti ya. Satu support system buat. Apa. Kehidupan personal lu. Seseorang yang bisa lu ceritain apa. Mungkin lebih ke istri. Atau lebih ke ibu. Atau saudara. Tapi yang satu lagi. Ya support system ya. Di bisnis lu. Iya. Yang bener-bener ngobrolin teknis bisnis. Pathway bisnis. Iya. Lu gak bisa combine itu. Kalau bisa combine itu pun. Ya bagus. Kalau gak konflik sama Pinterest ya. Cuman. Apa namanya. Lu tetap butuh. Yes. Jadi ujung-ujungnya founders. Ternyata. Pengetahuan bisnis penting. Belajar marketing. Apa segala. Oke bagus. Tapi kadang-kadang yang paling penting di atas semuanya adalah. Yourself. Your own self. Artinya. Ya. Ya. Gimanapun lu. Bukan robot yang bisa masukin semua ilmu-ilmu itu. Terus lu. Jalanin jadi bisnis dan jadi duit. Lu juga manusia. Ya. Yang perlu diperhatikan diri lu sendiri. Ya. Sebelum mencintai orang. Mencintai diri sendiri kan gitu ya. Ya. Mencintai diri sendiri dengan bener. Bukan bikin diri sendiri lembek. Tapi mencintai diri sendiri dengan bener. Seenggaknya dengan. Punya support system tadi. Yang terpisah antara personal life. Sama bisnis. Ya. Bro kalau. At least ini semacam kredit aja. Siapa sih mentor-mentor yang lu anggap bisnis. Mentor bisnis nih. Kalau mentor personal kan beda. Mentor bisnis lu siapa bro? Ada. Ada banyak. Mungkin. Gak apa-apa sebut beberapa nama yang lu. Mau say thanks. Kayak ibarat kata. Inilah orang-orang yang berjasa nih. Ngebentuk lu sendiri begini. Lu gak sendirian nih. Secara bisnis. Iya secara bisnis. Siapa ya kalau bisnis ya. Ben Subiakto salah satunya. Oke. Yang paling deket sama gua. Ada. Satu orang lagi. Namanya Harun. Harun Nurasid. Dia. Mentor. Mentor. Gua. Apa ya. Mentor bonek kayaknya. Iya banyak sih. Banyak banget. Iya iya iya. Tapi seengahnya dua itulah yang keluar dari ini. Kalau kita bahasa brand apa ya. Top of mind ya. Top of mind ya. Top of mind mentornya itu adalah. Dua itu. Pak Harun dan. Koben. Wah. Koben memang. Canggih sih itu. Pak Harun bukan gak canggih. Karena gua gak kenal aja. Pak Harun tuh. Belum pernah ketemuan. Kalau yang. Secara bisnis. Bisnis. Selalu ada. Dan. Gua respect banget sekarang ya Pak Tanto. Oke. Iya iya iya. Karena. Dia. Apa namanya. Dia sibuk banget kan. Dan dia selalu ada. Dan kalau ngobrol bentar aja tuh. Langsung straight to the point. Ke solution gitu. Iya. Jadi. Bebisnis. Perlu punya mentor. Dan perlu mementorin orang. Iya. Dan lu kalau. Kalau. Kalau punya mentor lu harus bisa belajar sendiri. Kayak lu ngeliat. Apa yang bisa lu ambil dari dia sih. Iya. Gak bisa nunggu dia yang nyuapinin. Baah. Harus kita yang ngegali. Iya. Makanya tadi gua suka kalimat itu. Gak mungkin ada orang bilang. Gua mentorin dia nih. Karena. Bisa jadi seorang mentor gak ngerasa jadi mentor. Iya betul. Tapi. Orang yang dimentorin atau menti. Biasa bahasanya adalah. Dia yang harus nyari sendiri. Jadi gak bisa. Aduh gua gak punya mentor. Ya lu harus cari sendiri lah. Ya intinya kalau apa yang lu dapet dari dia. Terus lu aplikasiin di. Kehidupan lu ya. Gua. Saya itu consider as a mentor sih. Nice. Bro ada closing statement tertentu? Gak ada. Stay healthy aja. Stay healthy. Stay healthy. It's a wild world jadi. Stay healthy dan terus belajar sih. Yes. Karena apa namanya. Jadi dunia berubahnya terlalu cepet. Yes. Sampai ketemu di next episode. Bye folks. Bye. Bye.